assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan elektronik LKPD di masa pembelajaran daring ini dimana saya menggunakan situs Levoxid nah bagaimana cara mengerjakannya silahkan simak di video ini baik pertama-tama silahkan anda kalian buka ya anda buka aplikasi Onclass kemudian lihat pada menu tugas oke tunggu sebentar nah silahkan pilih menu pembelajaran kemudian pilih menu tugas disana sudah ada beberapa tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru semisal disini saya sudah memberikan tugas pada mata pelajaran desain media interaktif silahkan dibuka nah pada saya dibuka nanti ada perintah bahwasannya disana disuruh mengerjakan lakihan LKPD untuk persiapan mengerjakan tugas LKPD sesuai mata pelajaran jadi disini masih latihan mengerjakan LKPD secara online caranya bagaimana kalian bisa membaca tugas atau kalau misalkan membaca tugas sedang error kalian bisa mendownload soalnya kemudian kalian baca setelah itu apa yang harus dilakukan yaitu mengetikkan di browser URL atau situs yang tertera di soal tersebut yaitu disini adalah s.id garis miring lkpd underscore interaktif silahkan sekarang dibuka google chrome atau browser apapun yang tersedia di handphone kalian saya misalkan buka google chrome nah setelah itu silahkan di ketikkan s.id lkpd 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 jadi silahkan di ketik hal ini kemudian tekan enter setelah itu berikut tampilan lkpd lkpd atau live worksheet untuk yang bisa kalian kerjakan yang harus dilakukan pertama adalah isi nama kalian di bagian sini misalkan namanya agung kemudian kelasnya masukkan 12mm1 huruf kecil atau huruf besar tidak apa-apa bebas kemudian silahkan kalian lakukan literasi mulai dari membaca kompetensi dasar yang harus dilakukan kemudian kemudian tujuan pembelajaran sehingga sampai ke bagian materi singkat nah disinilah kalian harus melakukan literasi yaitu membaca materi setelah membaca materi disini kalian akan disediakan lembar kerja yang harus kalian kerjakan contoh yang pertama adalah soal pelan ganda nah pada soal pelan ganda nanti disini ada contoh soal latihan ada pertanyaan 1 ditambah 1 berapa maka carilah jawaban yang paling benar kalau ingin menjawab tinggal tekan aja jawabannya nah kalau sudah benar terjawab pastinya akan berwarna hijau kalau misalkan ingin mengganti jawaban tinggal di klik lagi seperti ini yang tadi yang sudah dijawab di klik kembali diusahakan jangan klik 2 kali karena nanti akan terjawab 2 ini tidak boleh jadi untuk pelan ganda hanya pastikan 1 seperti ini kemudian untuk yang kedua ada soal berbentuk drop down jadi tentukan contohnya seperti ini ada soal berbentuk gambar kemudian tentukan jawabannya disini tertera gambar ayam jadi silahkan pilih gambar opsi nama yang sesuai dengan permintaan soal misalkan disini adalah jawabannya ayam kemudian ketiga ada jenis bentuk soal yaitu membuat garis ya jadi hubungkan pernyataannya sesuai dengan soal contohnya ikan ikan itu apakah apakah jenis sayuran atau jenis hewan jadi ikan merupakan jenis hewan maka silahkan di sentuh ya tulisan ikannya kemudian geser sampai ke tulisan jenis hewan nah sama untuk soal yang nomor 4 wortel jenis apa maka jenis sayuran tinggal di klik atau disentuh digeser ke tulisan jenis sayuran kalau salah bagaimana bisa diatur misalkan wortel diganti ke jenis hewan nah seperti itu otomatis yang tadi jawabannya hilang itu akan terhapus jadi saya ulang lagi kalau ingin merubah jawaban tinggal di kerjakan seperti awal seperti ini ya oke ini untuk yang soal berbentuk garis ya penghubung ya dari penghubung kemudian ada bentuk lagi soal seperti pilihan jawaban benar atau salah jadi ada sebuah pernyataan menurut anda pernyataan ini benar atau salah kalau misalkan benar tinggal dipilih opsi B tapi kalau pernyataan ini menurut kalian salah maka dipilih opsi S disini ada soal tentunya aplikasi on class merupakan aplikasi pembelajaran daring untuk sekolah benar atau salah benar ya nah setelah itu kalau sudah terjawab semua pastikan silahkan klik tombol finish di bawahnya nah setelah klik tombol finish sekali lagi ulangi lagi nama kalian masukkan pada bagian enter your full name masukkan nama kalian ya tadi contohnya adalah Agus kemudian grup levelnya masukkan kelasnya kecil atau besar sama aja ya 12mm1 contoh kemudian untuk school subjectnya adalah nama sekolahnya misalkan SMKN pelaka kalau sudah diklik tombol send nah jika sudah muncul peringatan seperti ini berarti anda sudah mengerjakan LKPD secara online ini baik begitulah secara pengerjaan aplikasi maaf pengerjaan LKPD secara online untuk masa pembelajaran dari ini jika ada pertanyaan silahkan menghubungi saya selaku pembuat LKPD ini dan kurang lebihnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih